Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klop kali ini saya akan mengobras tangan baju perempuan ya teman-teman Ini bukan tutorial ya teman-teman, ini hanya kebiasaan saya saat mengobras tangan baju perempuan Insya Allah kalau teman-teman mengikuti cara ini nanti akan lebih cepat selesai Yang pertama saya balik semua tangannya biar nanti gampang mengobrasnya Karena jika tidak kita balik dahulu nanti kerjanya jadi lama Setelah kita balik semua tangannya, lalu kita taruh di meja dengan posisi kerah baju ada di dekat kita Jangan dipangku ya teman-teman, biar tangannya tidak kejauhan mengambil baju yang akan kita obras Kadang ada yang mengobrasnya begini ya teman-teman, tapi itu menurutku sedikit agak lama ya teman-teman Karena kita tidak bisa langsung jalan, karena takut kemakan kainnya Kalau aku biasanya begini teman-teman, aku ngobrasnya badan yang di atas, sedangkan tangannya di bawah Menurutku, ini lebih cepat dibanding cara pertama tadi Nah, kalau teman-teman sudah tahu caranya, saatnya saya mau berbagi pengalaman Dulu, saat aku masih merantau di Jakarta, tepatnya di daerah Grogol Jakarta Barat Di situ, banyak sekali yang buka lawangan obras ya teman-teman Di sana, biasanya untuk mengobras satu baju dikasih ongkos 500 rupiah Coba kita bayangkan ya teman-teman Satu baju ongkosnya 500 rupiah Nah, seandainya kita bisa obras 2000 baju dalam satu minggu Maka, kita bisa mendapatkan bayaran 1 juta per minggu, atau 4 juta per bulan Hanya dari kerja ngobras yang tidak terlalu pusing ya teman-teman Jadi, tidak ada salahnya kita untuk belajar obras yang cepat, jika kita ingin gajiannya banyak Saran saya kalau teman-teman ingin gajian lumayan banyak, jangan masuk ke lawangan obras yang lusinan Lusinan yang saya maksud adalah, ongkosnya dibayar per satu lusin Misal teman-teman obras baju satu potong kita dibayar 500 rupiah Maka jika obras lusinan, ongkosnya lebih murah dibanding yang per potong Misalnya obras kaos lusinan, satu lusin ongkosnya tidak sampai seribu per lusin Padahal kalau kita kerja obras yang lusinan, tenaga yang teman-teman keluarkan juga banyak Tapi bayarannya lebih sedikit dibanding yang ongkosnya per potong Jadi menurutku lebih baik kerja obras yang dibayar per potong dibanding yang lusinan Saran saya kalau teman-teman mau melamar obras, carilah konveksi baju atau celana Jangan masuk ke konveksi kaos karena bayarannya lebih murah Nah itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman semuanya Semoga bermanfaat ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh